Selamat Natal Sehingga konsep Trinitas yang dianud oleh kalangan Nasrani ini Memposisikan Nabi Isa itu sebagai Bapak Putra dan Roh Kudus Padahal yang meyakini Trinitas ini Sudah difonis kafir oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Bisa dibuka dalam surat Al-Ma'idah Ayat 72, ayat 73 Allah SWT berfirman Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah itu adalah Isa Ibn Maryam Padahal Nabi Isa sendiri berkata Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian Dan Nabi Isa menjelaskan tentang bahaya kesyirikan Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga atasnya Dan tepat kembalinya adalah neraka Dalam ayat berikutnya, ayat 73 Allah sebutkan sungguh telah kafir Orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Padahal tidak ada Rab yang berhak disembah Selain Allah yang Maha Esa Kemudian Allah SWT dalam ayat yang ke-75 Menjelaskan tentang siapa hakikat Nabi Isa Ibn Maryam Mal Masih Ibn Maryam illa Rasul Kata Allah SWT Isa Ibn Maryam itu hanyalah seorang Rasul manusia Yang sebelumnya pun sudah berlalu beberapa Rasul sebelumnya Dan ibunya adalah seorang yang berpengang teguh pada kebenaran Keduanya, yaitu Nabi Isa dan ibunya Biasa memakan makanan Keduanya, yaitu Nabi Isa dan siapa hakikat 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 Nabi Isa dan siapa hakikat